Hai, balik lagi sama Idol Fikri disini Dan sekarang aku lagi ada di asap pusat Tokyo Terima kasih Ini menunjuk-dunjuk aja 300 yen Makannya gak boleh disini Bentuknya tuh macem-macem Ini ada kitab bulu Terlalu banyak kaya Ini tuh betul kaya Kaya lepas kordanya Wah kacang merahnya padat banget dan enak banget manis pasulnya kamu masih mikir kuenya kayak kue aku ya Pak ini bukis tau bukis kan yang sungguh banget ke pasar yang 5 ribuan nah ini kayak bukis gitu rasanya semua itu gak pernah dikasih kacang merah gitu jadi kan enak banget karena ini enak banget kalau ini kasih lagi ke makanan merah jauh yang banyak dan manis banget suplihooooy ini sekarang aku lagi nemuin ada melon punch ada banyak banget sih rasa rasanya itu jauh kan gede segini terus dipotong dikasih apa sih selesleyan gitu deh macam-macam sisinya ada macan ada vanilla ada coklat ada caramel kira-kira ketemu yang mana vanilla aja ya kan macan udah sering nih es krim ganggu sekarang kita ya vanilla 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 es krim red ya baik pertama oh dia es krim red yang bisa lihat itu dia 360 ini dia melon pannya haha ternyata es krim tau salah tadi bilangnya kele ya melon pannya hangat Sama es krimnya dingin, kita cobain rasanya kaya gimana ya. Dingin banget sumpah es krimnya. Tapi ini ya, air depannya crunchy banget, enak banget. Luarnya tuh crunchy, ada gula-gula gitu kan. Tapi dalemnya lembut. Terus kasih es krim. Jadi rasanya makin sembelho ya. Dari merah depannya, juga manis. Es krimnya tuh gak terlalu manis. Jadi lebih dominan rasa proteinnya yang manis daripada es krimnya. Ini idal-idal sembelho ya. Ini wajah lebih dingin makannya dingin. Agak-agak gila ya sebenernya. Ini kalo kita ke Asakusa harus hati-hati. Karena disini tuh bikin kita lapar mata coy. Semua pengen dibeli. Karena barangnya bagus-bagus, makanannya tuh enak-enak dan unik-unik. Jadi apa aja di depan mata tuh pengenan jadinya. Kalo bisa sih seharian. Kalo aku ya, aku sih mungkin kalo kesini butuh waktu 2 atau 3 jam buat ngelilingin ini semua. Tinggahin satu-satu tempat-tempat yang lucu-lucu. Makan, belanja. Ini aku ketemu lagi. Makanan-makanan itu kayak gorengan gitu. Namanya manju. Ada macam-macam sih isinya. Ada sakura, ada jetsna, ada green tea, ada pumpkin, ada ubi. Ubi manis. Aku mau beli yang sakura. Ini kayaknya lucu kalo sakura sih. Cuma ada disini. Soalnya kalo sakura kalo yang lain-lain kan kita bisa nyoba di negara-negara kita ya kan. Uh sakura. Sakura? 200. Sorry. Kita beli yang sakura ya. Kita coba ini. Thank you. Kita coba ini ya. Thank you. Thank you. I don't know the other thing. You were lucky. Lansu too. Ini bala-bala ya. Ini ya, kita belah ya, kita belah. Oh. Oh. Wow. ada daun sakura nya disini ini daun sakura yang aku tau sih kayaknya ini butuhnya karena aku udah pernah coba apakah ini sakura nya hmmm kita tanya Dora kita coba ini yang ada daun sakura ini enak enak enggak aneh karena dia di fermentasiin jadi ada rasa-rasa asem-asem gak jelas gitu yang pingin kan Dora sakura nya rasanya lembut banget lembut, manis kayak kita makan isian apa ya kacang merah kayak gitu luarnya crunchy di dalamnya itu lembut, manis ini yang segini satu harganya 200 yen saya makan bala bala karena akan tahu isi luarnya crunchy dalamnya banyak-banyak lebut enak, enak, enak kanak-kanak-kanak ayo lanjut lagi go jadi di asap kusa ini ada air kayak gini katanya buat awet muda aku mau nyobain terus ada yang ramal gak apa aku udah pernah yang asep-asep itu yang biar apa sih gak ngerti aku ikan situ udah pernah air ini aku udah cukup nyoba sekarang kita cobain biar muka aku kencang semua ya biar mukanya kayak 25 tahun hahaha coba ini jadi kita coba cuci tangan dulu hahaha gini banget tapi katanya gak boleh taruh oh gini oh gini aku cari buku tangga akhirnya kita minum 3 kali biar awet muda tiga kali kita 4 kali kita jadi baby kececilan wb ya lalu cendeng temen udah rupa bro Ini nih pembakar dupa besar yang tadi aku omongin. Lokasinya di depan Aula Utama Asap Kusa Tempels. Asapnya diakini memberi kesehatan yang baik. Jadi banyak orang yang akan berdiri di depan pembakar dupa ini dan melambaikan asap ke arah mereka sebagai bentuk pemurnian. Datang ke Asap Kusa Tempels, jangan lupa untuk naik ke Aula Utama Nenang. Kemudian, melewati gerbang Hojomon, kita akan melihat Konon Do Aula Utama dari Sensoji. Di sini, disimpan patung enak kanon, Dewi kasih sayang muda, yang konon ditemukan oleh milayan bersaudara pada abad itu. Terima kasih telah menonton!